Intro Warga Aceh Utara resah pasca pemberitaan di media online bahwa ribuan hektare hutan di Gampung Lebok, Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara akan dijual ke pengusaha. Kekhawatiran dan keresahan warga sangat beralasan karena dengan dirambahnya hutan maka potensi banjir seperti dirasakan saat ini akan semakin bertambah ke depannya. Berdasarkan informasi yang didapat tim Puja TV bahwa persoalan ini bermula dari program yang digagas oleh Camat Langkahan dan Kecilubuk Pusaka akan membuka perkebunan inti rakyat atau PIR di kawasan hutan Gampung tersebut. Akibat program tersebut mulai muncul berbagai kabar bahwa lahan seluas 2.400 hektare yang akan dijadikan PIR dan 2.800 hektare sedang dalam pengurusan Tora di Jakarta. Bahkan dituding lahan tersebut akan dijual ke pengusaha atau investor dengan masa pakai 30 tahun. Menanggapi hal tersebut, Sulaiman selaku kecik Lubuk Pusaka pada sejumlah media menyebutkan lahan ini tidak dijual. Itu adalah lahan plasma. Mulanya, rencana plasma itu atas inisiatif Camat Langkahan yang membawa investor lokal ke desa Lubuk Pusaka dengan tujuan adanya plasma bagi hasil sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dan petani di desa tersebut. Lahan ini sebelumnya hutan belantara aksesnya pun tidak ada. Akan tetapi, setelah hadirnya investor, terbentuklah akses jalan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya di Dusun Sarah Raja, desa Lubuk Pusaka, dan saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga itu kan dari Pak Camat asal mulanya membawa aspektor ke desa Lubuk Pusaka sehingga terjadilah plasma. Plasma ini arti kata kan kita bagikan sama masyarakat bagi hasil. Bukan untuk Pak Camat, bukan. Untuk masyarakat desa Lubuk Pusaka kecamatan Langkahan. Tujuan Pak Camat itulah dia, untuk mensejahterakan masyarakat desa Lubuk Pusaka. Kalau sebelumnya jalan saja tidak ada Pak. Selama masuk SPS Torok Mari, makanya terdirilah jalan. Sehingga ada mempahatnya bagi masyarakat Lubuk Pusaka. Khususnya ya, serah saja Pak. Dulunya pakai bot, sekarang sudah bisa pakai mobil ataupun pakai kereta. Nah itu dia. Luasnya berapa? Kalau luasnya, kalau tahap pertama ini masih sedikit, masih minim itu. Berapa? Paling ada pun 20 hektare yang baru dibuka. Cuman, mereka pun akan lanjut untuk memperluas lagi. Ini seluruhannya berapa keseluruhannya? Keseluruhannya paling ada sekitar 800 Pak. Lebih kurang hektarnya. Ya. Karena sebagian sudah masuk ke apa? Ke lahan warga kita. Apakah kawasan ini sudah masuk utang lindung? Ada Pak. Sebelahnya Pak. Tapi yang kita apa itu tidak ada kena utang lindung. Tidak ada. Sikit pun tidak ada kena. Karena ada patok di situ. Kalau kita lindungnya. Tidak menjual Pak. Kita kerjasama sama pihak asing. Investor. Investor. Nama PT-nya. Nama PT, lupa Pak. Nama PT-nya. Pembagian hasil Pak, itu menguntungkan warga? Menguntungkan Pak. Berapa Pak pembagian hasil? Pembagian hasil, kalau tidak salah, hari itu yang kita sepakati, kalau ada umpamanya hasil Rp10.000, Rp2.000 untuk OP, personal, Rp3.000 untuk bayar hutang, untuk hak mengelola itu, Rp5.000 akan dibalikkan ke masyarakat. Semua modalnya dari perusahaan tersebut. Masyarakat selama ini hanya menerima hasilnya? Hasil saja. Berapa kontrak yang dilakukan oleh PT dengan masyarakat? Kalau kontrak kemarin itu yang kita sudah sepakati, 30 tahun Pak. 30 tahun? 30 tahun. Kalau sudah selesai, dikembalikan lagi kepada masyarakat kita. Nama ini apa? Sawit? Sawit semua. Setiap masyarakat memiliki diserahkan akte? Kalau seandainya nanti sudah siap AJB-nya ataupun AUTU, itu akan diserahkan kepada masyarakat kita. Itu salah satu syarat ya Pak ya, untuk memperoleh kerjasama tersebut Pak ya. Yang dipegang oleh perusahaan dari masyarakat itu apa? Itulah Pak AJB tadi. AJB? Dipegang, ya. Dipegang. Apakah setiap itu diserahkan kepada perusahaan atau dipegang oleh masyarakat? Yang aslinya kita, masyarakat yang pegang, yang fotokopinya kita serahkan sama perusahaan tersebut. Sistemnya setiap kelompok atau individu? Kelompok Pak. Kelompok. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 100. Satu serang? Satu serang. Setiap individu berapa hektare? Satu kelompok itu 200 hektare. 200 hektare? Iya. Berapa kelompok ada Pak? Yang sudah ada terdiri sekarang 4 kelompok. Empat kelompok? Empat kelompok. Apakah dalam hal ini termasuk orang-orang luar masuk juga ke sini? Ada Pak. Ada. Enggak mungkin, enggak ada kan. Kerjasama lah yang baik kan. Maupun dari pihak pemerintah, pihak desa, pihak dari musbika. Ya kerjasama lah kita yang baik. Yang dituduhkan bahwa Pak Cama menjual itu benar ada ya? Itu bohong, enggak ada itu Pak. Enggak ada. Bukan menjual lah. Kerjasama. Berarti beliau secara administrasi membantu Pak? Iya membantu. Sangat membantu kehadiran Pak Cama di langkah hari ini. Berarti tidak secara langsung di pihak desa itu mengapresiasi atau gimana nih Pak? Kami sangat berterima kasih kepada Pak Cama ini. Belum pernah yang kami rasakan macam Cama sekarang. Sementara itu, mewakili masyarakat, Kepala Dusun Sarah Raja Desa Lubuk Pusaka, Zulkifli berharap agar plasma ini segera dipercepat. Karena masyarakat sangat berharap pada kebun plasma tersebut. Sebelumnya, lahan atau kebun warga kerap dirusak oleh kawanan gajah sehingga sangat sulit untuk mengembangkan perkebunan bagi masyarakat. Dengan adanya plasma ini, sangat membantu dan pihaknya mendukung penuh. Sangat berharap ini menjadi masa depan mereka. Karena yang kami harapkan kepada investor untuk plasma ini, harap segera dipercepat. Karena nasib masyarakat, masa depan masyarakat tergantung sama plasma ini. Karena begini Pak, contohnya ini kawasan plasma ini yang selalu dijajah sama hama, sama gajah. Jadi masyarakat kita susah untuk membina perkebunan masa depan mereka. Dengan adanya datang plasma ini, sangat membantu. Sangat membantu masyarakat. Sementara sekarang, istilahnya seperti pendidikan, susah Pak, menyeberang. Untuk berbelanja, susah. Dengan adanya plasma ini, akses jalan sangat membantu masyarakat. Sebelumnya? Sebelumnya di sana adalah hutan belantara. Sebelumnya berdayung sampan, seperti pendidikan. Ini Alhamdulillah Pak, sangat membantu bagi masyarakat. Harapan saya kepada Pak Camat, semangat memperjuangkan plasma ini. Karena kami, pihak masyarakat, ada sama Pak Camat. Kami siap mendukung Pak Camat, demi masa depan masyarakat kita di Saraja dan Desa Lubuk Saka. Apa kakak yang ada di wilayah Bapak? Di Saraja sekitar 38. 38. Itu yang menetap, Pak. Karena yang banyak yang sudah pindah, karena dari serangan hama, mereka banyak yang pindah ke Desa Lubuk Saka. Setiap masyarakat yang tinggal di situ memiliki berapa kapling? Sekitar dua kapling, ada yang empat kapling. Yang sayangnya, Pak, yang di wilayah Ketok, yang semenjak puluhan tahun bernaungan berdomisili di Dusun Ketok, itu ternyata belum ada pemberitahuan sejak dulu bahwa kawasan mereka adalah terkait dengan hutan lindung. Jadi sekarang program Pak Camat mengadakan pelepasan demi masyarakat di Ketok yang telah berdomisili, ternyata lahan mereka terkait sama hutan lindung. Dengan adanya pelepasan ini, ini sebenarnya untuk masyarakat. Yang akan diadakan pelepasan untuk masyarakat, demi masyarakat. Karena gini, Pak, di samping perkebunan mereka, ini telah terkait sama hutan lindung. Jadi kalau tidak diadakan pelepasan, mereka tidak dapat membersihkan di sekeliling perkebunan mereka. Nah, gitu, Pak, ceritanya.